Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Sahabat Yusuf Nafari dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu berbahagia Bersama orang-orang terkasih Dalam menjalani lika-liku kehidupan ini Pada kali ini saya akan mengajak Sahabat-sahabat semua untuk berkunjung ke salah satu desa Yang ada di Kecamatan Tanah Merah Yang di tempatnya itu di desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indra Girihilir Provinsi Riau Indonesia Jika sahabat-sahabat semua Ingin berkunjung ke desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Jarak desa Tanjung Pasir dari pusat Pemerintahan Kabupaten Kota Adalah sekitar lebih kurang 50 km Atau lebih kurang 60 menit Dengan menggunakan transportasi Speedboard Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 2 km atau lebih kurang 10 menit Dengan menggunakan transportasi Perahu bermotor Atau dikenal juga dengan Pompong Desa Tanjung Pasir Memiliki Luas wilayah yaitu 107 km persegi Dengan batas wilayah Desa yaitu Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Lajau Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Indra Girih Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Indra Girih Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Laut Lahan yang ditempati oleh Masyarakat Desa Tanjung Pasir Untuk tempat tinggal Atau membangun rumah Yaitu berada di Dataran Rendah Atau Rawa Di pesisir pantai Sehingga tidak heran Jika sahabat-sahabat semua Berkunjung ke desa ini Maka akan terlihat Rumah masyarakat Yang berada di atas air Karena memang Masyarakat Desa Tanjung Pasir Ini membangun rumah Berada tepat di Bibir pantai sungai Sehingga pada saat air pasang Terlihat rumah Seperti berada di atas air Berdasarkan data yang diperoleh Jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir Yaitu berjumlah 540 Kepala keluarga Penduduk Desa Tanjung Pasir Dinominasi oleh Suku Duanu Atau Suku Laun Sedangkan penduduk lainnya Yaitu berasal dari Suku Banjar Suku Melayu Minang Jawa Dan Bugis Mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Pasir Mayoritas adalah Berprofesi sebagai Nelayan Bagi masyarakat Desa Tanjung Pasir Laut merupakan Sumber kehidupan Dimana Setiap harinya Masyarakat Desa Tanjung Pasir Untuk bisa bertahan hidup Mereka harus menelusuri Tanah-tanah berlumpur Untuk mencari Kerang Kupang Dan Lokan Sahabat-sahabat semua Masyarakat Suku Laut Yang ada di Kabupaten Indra Girihilir Provinsi Riau Yang juga dikenal Dengan sebutan Suku Duanu Memiliki tradisi Yang sangat unik Dan bertahan Hingga kini Yaitu Menongkah Kerang Menongkah Menongkah kerang Merupakan teknik Orang laut Dalam menangkap kerang Di Padang Lumpur Kegiatan menongkah ini Menggunakan Sebilah papan Yang disebut Dengan tongkah Aktivitas menongkah ini Dilakukan masyarakat Tergantung kepada Kondisi pasang Dan surutnya Air sungai Pada saat Air sungai Surut Maka Permukaan Pantai Akan penuh Dengan lumpur Dan pada saat itulah Warga menongkah Untuk Mencari kerang Biasanya Kegiatan menongkah Ini Dalam satu bulannya Hanya bisa dilakukan Sekitar 20 kali Pada awalnya Kegiatan menongkah Semata-mata Hanya bertujuan Untuk memenuhi Kebutuhan ekonomi Namun Kini Tradisi Leluhur Suku Duwano Ini Terus dipertahankan Sehingga Pemerintah Kabupaten Indera Giri Hilir Bersama Komunitas Suku Duwano Mengadakan Helo Akbar Pelestarian menongkah Yang dikemas Kedalam Kegiatan Gerakan menongkah Masal Di Pantai Bedari Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indera Giri Hilir Provinsi Riau Sehingga Gerakan menongkah Masal Pada tahun 2008 yang lalu Menongkah Masal Dilakukan Komunitas Suku Duwano Mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia Dengan kategori Menongkah Masal Yang melibatkan Lebih dari 500 peserta Baiklah Sahabat-sahabat semua Sahabat-sahabat Dari sahabat-sahabat yang beroke Demikianlah jalan-jalan saya Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indera Giri Hilir Provinsi Riau Indonesia Semoga konten ini Bermanfaat untuk kita semua Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh